Siapa yang mau masuk kabinet Siapa yang mau jadi menteri saya Harus setuju Anak-anak harus dipilih makan siang Kalau kau tidak setuju Tidak usah gabung di kabinet Prabowo-Sedianto Saya tidak ragu-ragu Prabowo-Gibran tidak ragu-ragu Kami akan memberi makan siang Untuk anak-anak Indonesia Nah disini setidaknya Ibu Sri Mulyani setidaknya mengamati Dinamika perpolitikan saat ini Dan juga program-program Dari Capres-Cawapres Paslon Nah apalagi disini ya Kita ketahui Bisa dikatakan Prabowo dan Gibran Yang memenangkan Pada Pilpres 2024 ini Artinya apa? Artinya program makan siang Dan juga program susu gratis Dari Prabowo-Gibran disini Ya kemungkinan akan teralisasi lah Karena program unggulan adalah Makan siang gratis Dan program susu gratis Nah disini Yang menjadi pertanyaan adalah Dananya dimana? Dananya itu dari mana? Apakah akan menaikkan pajak? Wow Apakah akan mengambil dari Subsidi BBM? Apakah akan menambah hutang? Ya itu memang pertanyaan yang dasar Yaitu Kira-kira Uang untuk Merealisasikan program makan siang gratis Dan susu gratis itu dari mana? Nah bahkan disini Ada berita dari Viva.co.id Sri Mulyani buka suara Soal program makan siang gratis Defisit anggaran 2025 naik Nah disini memang Defisit anggaran pada ABBN 2024 Menurut kalkulasi KemenQ disini Defisitnya 2,29% Dan bahkan Sri Mulyani Memborning pada tahun 2025 Disitu diperkirakan Defisit anggaran ABBN naik Menjadi 2,5 hingga 2,8% Artinya disitu naik Ya cukup Lumayan sih Dan disitu Kalau ada Defisit seperti ini Wah harus di Kalkulasi matang lah Yaitu setiap Pengeluaran Setiap kebijakan-kebijakan Yang menggunakan Dana Dari ABBN Harus diperhitungkan Matang-matang Nah Dari sini Yaitu Ada berita dari Viva.co Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Disini menyebut Defisit anggaran Pendapatan dan Belanja negara ABBN 2025 Sebesar 2,45 Hingga 2,8% Terhadap Produk domestik Bruto Defisit ini naik Dari tahun 2024 Yang dipatok Sebesar 2,29% Defisitnya Untuk tadi adalah Antara 2,45 Hingga 2,8% Dari PDB Bapak Presiden meminta Agar ini betul-betul Dikendalikan Dari Defisitnya Sehingga Dalam situasi global Yang suhunya tinggi Dan juga Gecolak dari Sisi geopolitik Kepercayaan terhadap ABBN Masih tetap bisa dijaga Ujar Sri Mulyani Di Istana Kepresidenan Jakarta Pada Senin 26 Februari 2024 Nah disini Artinya Yaitu Bukan hanya Sri Mulyani saja Melainkan Disini Presiden Jokowi Dodo Yaitu Meminta Agar ini Betul-betul Dikendalikan Dari Defisit Sehingga Bisa Aman Terkendali Dari Situasi Global Yang suhunya Juga Semakin Tinggi Disini Artinya Apakah Disini Juga Warning Terhadap Sri Mulyani Dan Presiden Jokowi Dodo Ya memang Apalagi Apalagi Saat ini Juga Pada ABBN 2025 Bahkan Disebut Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Adalah Kurang lebih Sekitar 2,45% Dan 2,8% Nah dari sini Bahkan Ada Berita Pada Waktu lalu Ya Disini Pak Prabowo Tetap ngotot Karena Program Unggulan Disini Adalah Program Makan Siang Gratis Dan Program Susu Gratis Bayangkan Kalau tidak Deralisasi Disini Tetapi Pertanyaan Yang Paling Mendasar Adalah Program Makan Siang Gratis Dan Program Susu Gratis Disini Anggarannya Dari Mana Apakah Yaitu Mencabut BBM Bersubsidi Misalnya Menaikan Listrik Misalnya Atau Menambah Hutang Disitu Memang Pertanyaan Yang Paling Mendasar Ini Anggaran Dari Mana Yaitu Anggaran Program Makan Siang Dan Susu Gratis Apalagi Kalau Dilihat Dari Pemberitaan Pemberitaan Di Media Program Makan Siang Dan Susu Gratis Ini Membutuhkan Uang Yang Sangat Lumayan Besar Bahkan Satu Harinya Mencapai Satu Triliun Kalau Tidak Salah Dari Berita Yang Beredar Dan Bahkan Dikalkulasi Dikalkulasi Satu Tahun Menjedot Anggaran Sekitar 400 Triliun Wow Disitu Uang Yang Sangat Besar Sekali Apalagi Disini Juga Ada Berita Kalau Pak Prabowo Yang Enggak Setuju Makan Siang Gratis Tidak Usah Gabung Gabinet Artinya Disini Kan Tim Tim Dari Pak Prabowo Subianto Tentang Meralisasikan Program Makan Siang Dan Susu Gratis Pasti Akan Memutar Otak Dari Mana Uang Disini Apalagi Ditambah Dari Kementerian Sri Mulyani Misalkan Disini Juga Ya Setidaknya Memboroning Yaitu Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Disini Pada 2025 Bahkan Defisitnya Sebesar Sekitar 2,45 Hingga 28% Dan Disini Juga Bisa Naik Disini Dari Sini Saya Juga Penasaran Kira-kira Komentarnya Seperti Apa Disini Dari Narkosun Yang Penting Gemoy Disini Dari Hahahaha BBM Listrik Gas Sembako Semuanya Naik Disini Dari Balola Menteri Keuangan Terbaik Terbaik Cari Utangannya Gak ada Makan Siang Gratis Sebenarnya Jadinya Disini Dari Donimu Ini Gimana Ceritanya Jadi Presiden Belum Program Sudah Dibahas Membebani ABBN Tahun Depan Mundur Jadi Menteri Aja Lahan Korup Ini Makan Siang Gratis Dana Digujurkan Ke Daerah Masing Masing Lah Gitu Semuanya Naik Disini Bahkan Dari Berita CNN Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Makan Gratis Alah Pak Prabu Subianto Disini Dari Diswe Bahkan Ada Berita Sri Mulyani Posting Kinerja ABBN 2024 Pakai Lagu Agak Lain Netizen Jeng Sri Diam Diam Melawan Wah Ada Berita Apalagi Disini Disini Ada Yang Berbeda Dengan Penampilan Laporan Kinerja ABBN Indonesia Pertama 2024 Pasalnya Dalam Laporan Tersebut Pihak Kementerian Keuangan Yang Dinakodai Oleh Sri Mulyani Mengemas Laporan Tersebut Dalam Bentuk Sebuah Video Karena Sri Mulyani Posting Kinerja ABBN 2024 Pakai Lagu Agak Lain Netizen Mengomentari Bahwa Jeng Sri Diam Diam Melawan Kementar Netizen Karena Postingan Tersebut Menggunakan Lagu Agak Lain Yang Dibawakan Oleh Bendion Indra Jegel Boris Bokir Dan Okirenga Video Yang Diposting Di Akun Instagram Sri Mulyani Disini Juga Diposting Ulang Oleh Warganet Di TikTok Lagu Dengan Irama Batak Ini Berisikan Tentang Kihidupan Mereka Yang Juga Menyinggung Tentang Pemerintahan Yang Ada Saat Ini Dalam Postingan Ini Di Akun Instagram Srimuliani Menuliskan Bahwa Ini Merupakan Cerita Kinerja ABBN Pertama Untuk Tahun 2024 Meski Situasi Dunia Masih Penuh Guncangan Perekonomian Indonesia Dan ABBN Kita Masih Menunjukkan Kinerja Positif Postur ABBN Hingga Januari 2024 Sebagai Berikut Ya Seperti Ini Blah Blah Memang Kalau Dilihat Dari Sini Sangat Positif Sekali Pendapatan Negara Disini 215 Triliun 7,7% Dari Target Belanja Negara 184 Triliun 5,5% Dari Pagu Surplus ABBN 31,3 Atau 0,14% BDB Jadi disini Memang Sangat Positif Sekali Nah Jadi Memang Diwanti-wanti Besok Ini Ada Program Lagi Yaitu Kalau Misalkan KPU Sudah Mengumumkan Siapa Pemenangnya Pada Hasil Rekapitulasi KPU Ya Kemungkinan Pada 20 Maret Mendatang KPU Akan Mengumumkan Siapa Yang Menang Pada Konsultasi Pilpres 2024 Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Sini Sudah Terlihat Pemenangnya Siapa Karena Selisihnya Sangat Banyak Sekali Yaitu Puluhan Juta Suara Yaitu Akan Dimenangkan Prabowo Dan Gibran Kita Tunggu Sajalah Menurut Saya Yang Paling Penting Adalah Memujudkan Janji-janji Kampanyenya Dan Merealisasikan Semua Program-programnya Sehingga Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Bermanfaat 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 Terima kasih.